JLT, mengulas duitas dan semutih, berbagai permasalahan konomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh 6 sumber yang tepat. JLT, mengulas duitas dan semutih, berbagai permasalahan konomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang tepat. JLT, mengulas duitas dan semutih, berbagai permasalahan konomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang tepat. JLT, mengulas duitas dan semutih, berbagai permasalahan konomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang tepat. JLT, mengulas duitas dan semutih, berbagai permasalahan konomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang tepat. Sebelumnya saya sampaikan salam kepada seluruh pendengar setia RRI Melabu, bahwa Kabupaten Negan Raya hari ini genap berusia 21 tahun. Sebagai menang, kita ketahui bahwa Negan Raya lahir pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Abdiah, Kayolus, Aceh Jaya, Negan Raya dan Aceh Tamuyang. Itu sekalian, Pak? Sekalian, itu lima Kabupaten. Oke. Jadi, Negan Raya dimekarkan dari Kabupaten Indo-Acebarat, yang jatuh pada tanggal 10 April tahun 2002. Undang-Undang itu disahkan pada tanggal 10 April tahun 2022. Semestinya, kita memperliwati setiap tanggal 10 April, setiap tahun. Cuma untuk tahun ini, keduduan bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi, digeser ke bulan Mei sekarang ini, yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada hari Senin ya, tanggal 8 Mei mendatang. Iya. Artinya, sebenarnya memang tanggal 10 April, tapi karena berhubung Ramadan, jadi dipending dulu, Pak. Iya. Ini kalau kita lihat dipending, artinya ada event besar nih, Pak, yang mau diadakan. Apa sudah sih, Pak, yang akan dilaksanakan, diwacanakan untuk memperingati hudnakan raya ini? Sebelumnya, acara peringatan Hari Uang Tahun ke-21 Kabupaten Indonesia tahun 2023 ini, dilaksanakan tidak sendiri ya mungkin. Tidak begitu, agak sederhana. Agak sederhana, mempertimbangkan berbagai hal. Namun, pada peringatan kali ini, turut dipadukan atau dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 dan juga Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Biar bareng nih, momentumnya? Iya, kita laksanakan perbarengan. Di satu hari itu ada tiga upacara peringatan hari. Tadi, hari ulang tahunnya, kemudian Otonomi Daerah, sekalian dengan Hari Pendidikan Nasional. Iya, betul. Itu skemanya hanya seremonial saja atau ada event-event lain yang sudah diagendakan? Kalau event, kita tidak laksanakan. Kemudian, nanti setelah upacara akan ada semacam ya halal-bihalal di Pendopo. Jadi, semua peserta upacara nanti menuju ke Pendopo. Di sana akan nanti berlangsung halal-bihalal, makan bersama, makan siang bersama. Namun, sebelum ini kan ada kegiatan Aram Menenagan Expo kemarin. Iya, benar. Dan juga pada bulan Ramadan, kemarin ada Ramadan Fed. Itu semua dalam rangkaian hari ulang tahun Kampuatan Dengan Raya yang ke-21, Mbak. Oke, artinya sudah dijalankan sedikit-sedikit ini, Mbak. Iya, iya. Dicicil, Mbak ya? Iya, dicicil. Ini yang terlibat nanti dalam seremonial ini yang untuk mengikuti upacara siapa aja sih, Pak? Apakah hanya SKPK aja atau Forkopimda? Atau memang dilibatkan kayak guru dan lain-lain? Bagaimana itu, Pak? Ya, undangannya nanti akan dihadirkan semua kepala SKPK. Kemudian dari PGRI, Pesatuan Guru Indonesia. Kemudian ada dari, apalagi nanti, pokoknya dari toko masyarakat, dari Forkopimda, usur pemuda, toko-toko agama. Semua nanti kita undang, kita untuk saksikan bersama peringatan upacara Nagar Raya ke-21. Iya. Kalau dari pemerintah provinsinya sendiri, Pak, ada nggak yang diundang? Kalau dari pemerintah provinsi tidak ada diundang, kecuali ada rencana diundang anggota DPRA yang berasal dari Nagar Raya, itu semuanya akan diundang. Baik, terima kasih juga, Pak. Baik, pendengar, sudah hadir narasumber kita yang akan mengupas ini. Dan pendengar, boleh bertanya-tanya terkait Hut Nagar Raya. Kita di 0811-688-89697. Kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita. Dengan pendengar kita, Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Orang-Orahmu. Iya, dengan Bang Hai ini pasti. Iya, jadi pulih dia, ya mohon maaf lahir batin, dan juga pemadaran sumber kita, ya. Jadi gini, walaupun sudah beberapa hari lebaran, nih, Pak. Iya, agak ketelamatan, ya. Nggak masalah. Masih bulan syawal, ya. Jadi gini, saya kan menarik juga mendengar tadi, ya. Iya. Cuma saya nggak banyak, cuman gamblang aja, nih. Jadi gini, jadi saya nggak tahu. Memang saya kawan sama orangnya Ramene, ya. Ramene, benar. Namanya apa sih Ramene itu? Saya ingin tahu, Ramene itu bagaimana ceritanya Ramene itu? Baik. Sehingga terjadilah kata-kata Ramene itu, satu, ya. Yang kedua, apakah memang ada, ya, apa, pembangunan negara ini lebih maju dan lebih unggul daripada Kabupaten Induk yang pemengkaran yang kemarin itu, ya. Oke. Supaya, kan, barangkali, kan, ada programnya adu, apa, Kabupaten Induk tertinggal dari negara, ya, gitu, ya. Karena kan negara, ya, saya selalu juga, persatuan, baik di Jakarta maupun di mana, itu lebih kuat, lebih apa, ya. Lebih akurat, gitu, ya. Maka, saya kena gitu. Sama, kalau lobby-lobbyan, orang Ramene ini sudah tahu, saya di Jakarta, itu. Oh, lebih banyak, lebih. Jadi, Pak, apakah memang ada rencana demikian? Ada Kabupaten Induk, apakah ditinggalkan, ditinggalkan supaya Kabupatennya dipegang oleh negara-negara tersebut? Melakukan terobosan-terobosan, ya, Pak, Hai? Iya, 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 iya. Oke, Pak, Hai. Thank you, Pak, Hai. Iya, thank you. Iya, kita sudah tersambung dengan Pak Hai. Ini, Pak, Pak Hai bertanya tentang Ramune, nih. Kenapa sekarang negara-negara dijuluki sebagai kota Ramune, nih? Apa sih dasarnya dan latar belakangnya, sehingga timbul, nih, sebutan untuk negara-negara Ramune, gitu. Kemudian yang bertanya selanjutnya, apakah ada, nih, satu wacana untuk menjadi lebih unggul, nih, pada Kabupaten Induk? Terima kasih, Bang Hai, ya. Iya. Bang Hai, Pak Hai, ya. Kalau berbicara dengan, apa istilah, Ramune, nih, itu menurut korang-orang tua-tua yang pernah kita dengar, itu berasal dari kata Rahmani. Ini, diadopsi dari, dari... Rahman, kasih sayang? Iya, dari bahasa Arab, Rahmani. Jadi, penuh kasih sayang di Nagandraya, itu saling, apa, berkotong-royong, saling berkerjasama. Nah, di Nagandraya, di Nagandraya, itu sangat kental, meskipun Nagandraya, dari berbagai suku juga, tapi, kekompakan di Nagandraya, sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, terjaga dengan baik. Nah, kemudian, kata Rahmani, ini juga, kita temukan di dalam buku Hadi Maja. Oke. Hadi Maja, itu peribahasa Aceh, ya. Kalau ikan Hashim MK, saya pernah baca di sana, disebutkan, Rupun Pase, Rahmani Senagan. Gimana itu, Pak? Nah, kita mengambil, ujungnya saja, Rahmani Senagan di sana, dijelaskan, Rahmani itu semacam tingkah laku, buh-buh laku. Perilaku? Perilaku. Oke. Perilaku. Perilaku yang positif, tentunya. Ah, konotasinya positif ini, Rahmani? Positif, ya. Oke. Ya, positif. Bukan Rahmani yang digembar-gembarkan, ada sebagian... Saya termasuk yang memikir, Rahmani itu konotasinya negatif? Tidak, tidak seperti itu. Oke. Karena kan sudah saya sampaikan, dasarnya itu diadopsi daripada kata Rahmani. Rahmani. Ya, penuh kasih sayang. Kesayang. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Semoga Pak Hai puas dengan jawaban asal-usul dari Rahmani tadi. Terkait pembangunan Nagan Raya, karena mengingat tokoh-tokoh Nagan Raya itu cukup kompak, katanya. Dan apakah ada misi untuk meninggalkan, lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten Induk? Gimana, Pak? Tidak, tidak sama sekali. Kita tidak boleh kacang lupa kulitnya. Nah, itu dia. Dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kami menganggap Aceh Barat ini adalah orang tua yang melahirkan kami. Tetap menjadi role model, Pak? Iya. Kita tidak boleh pungkiri. Kita tetap tunduk dan hormat kepada Kabupaten Induk. Yang melahirkan kita, yang melahirkan Nagan Raya. Nah, kalau memang pada perjalanannya ke Kabupaten Induk Raya nampak-nampaknya semakin, apa, agak lebih maju selangkah. Itu mungkin, ya, itu kanugera Allah. Mungkin, ya, seperti misalnya di bumi Nagan Raya tersimpan banyak batu mineral, batu mulia, batu giyoh itu. Kemudian, juga, perkebunan sawit mungkin yang terluas di Aceh. Ada dua bas perusahaan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit. Ada tambang batu bara, ada PLTU-1234. Nah, itu adalah yang patut kita syukuri. Namun, sekali lagi, kami tidak menganggap kami lebih daripada Aceh Barat. Kami tetap hormat kepada Kabupaten Induk. Tidak ada misi tertentu. Tidak ada misi tertentu. Tadi, Bapak berbicara tentang sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Induk Raya sehingga ini salah satu potensi sehingga Induk Raya bisa cepat bangkit dan bangun dari, walaupun dia masih baru nih, Pak. Maksudnya, usia 21 tahun kan cukup muda, kita bilang, untuk sebuah Kabupaten. Ada nggak satu langkah konkret sehingga bagaimana cara melahirkan sumber daya manusia nih? Untuk sumber daya alam kan bagaimana kita kelola kalau tidak ada sumber daya manusia? Langkah apa sih, Pak, yang dilakukan oleh Induk Raya sehingga bisa memanfaatkan SDA tadi? Banyak langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Induk Raya. Termasuk mempasilitasi perguruan tinggi di sana. Ada sekolah tinggi ilmuwanisasi setiap perintah santara itu di Kecamatan Sukama, itu sudah banyak melahirkan mahasiswa alumni di sana. Dan malah sudah banyak yang menjadi pegawai, menjadi pegawai di Kabupaten Induk Raya berkecimpung dengan pemerintahan, kemudian di dalam perusahaan-perusahaan, kemudian oleh pemerintah juga selama ini setiap tahun mensubsidi, memberi beasiswa kepada mahasiswa asal Magandaya, baik yang ada di Magandaya, maupun yang ada di Melabu, ada di Aceh Barat, dan di luar Aceh. Setiap tahun itu pemerintah memberikan alokasi anggaran, miliaran rupiah untuk membantu mahasiswa kita yang belajar di perguruan tinggi. Apakah setelah dialokasikan anggaran, mahasiswa-mahiswa tadi kembali, atau memang justru mereka lupa untuk balik ke kampung halamannya? Gimana itu, Pak? Ya, pada dasarnya mereka kan memilih sendiri. Ada memang yang tidak kembali, tapi kebanyakan mereka kembali untuk mengabdi di Kabupaten Tanah Kelahirannya. Baik, ini kalau kita berbicara tentang hasil yang dimiliki dan sumber daya alam tadi, bagaimana sih, Pak, peningkatan PED Nagandaya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun? Kalau dari pendapatan asli daerah, memang agak meningkat, cuma tidak begitu signifikan. Ada peningkatannya, baik di sektor perkebunan, pertambangan, jasa, dan sebagainya, banyak perkembangannya, walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Pokoknya, cukuplah untuk mendongkar PED kita yang memang kurang itu. Ya, kalau kita lihat dari beberapa sektor tadi, sektor bernunjang yang paling utama itu dari sektor apa sih, Pak? Sehingga PED Nagandaya itu ada peningkatan dari tahun ke tahun, gitu. Dari sektor kelapa sawit, perkebunan dan pertanian padi, itu memang mata pencarian utama Kabupaten Nagandaya, masyarakat Kabupaten Nagandaya. Di samping juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya seperti berdagang, ada yang juga menambang, menambang pasir maksudnya, galiansi, dan berbagai jenis usaha tambak, ikan, perikanan air tawar. Nah, itu cukup membuat perekonomian masyarakat terdongkrak. Untuk, kan ini punya perusahaan, Pak, yang cukup besar, gitu. Berapa banyak sih, Pak, serapan orang dalamnya, putra daerah, pribuminya? Kalau di perusahaan-perusahaan perkebunan, itu sebahagian besar, itu tenaga kerja berasal dari putra kita Nagandaya. Mungkin 50-50 ya, ada 50% putra nagan, 50% lagi mungkin campuran dari berbagai elemen masyarakat, berbagai asal masyarakat yang bekerja di sana. Tapi untuk perusahaan yang berbasis batubara dan lain-lain, itu lebih banyak rekrutmen orang luar atau termasuk 50-50 juga tadi dengan putra daerah? Itu yang menjadi kedala selama ini menjadi masalah, sehingga ada gejolak-gejolak selama ini yang mempertahankan kenapa perusahaan tambang batubara, PLTU 34 itu ya, yang tidak merekrut putra daerah. Namun pada bulan Januari, kalau tidak salah saya, atau bulan 12 kemarin, Bu PJ Bupati sudah mendatangi pihak PLTU 34, saya kebulan ikut ketika itu, memohon bahkan sudah menandangani MOU dengan pihak PLTU 34, Mereka akan merekrut nanti tenaga kerja dari rakyat, mungkin sebagian besar ya, kecuali tenaga teknis yang memang harus ditanggungkan dari luar. Mereka berjanji akan melakukan pelatan-pelatihan kepada putra-putri nageran raya yang ingin bekerja di PLTU 34 itu. Tapi untuk sampai dengan saat sekarang ini, mereka masih belum mewujudkannya. Ini kita mohon sekali lagi kepada pihak PLTU 34, apa yang telah pernah ditandatangani itu dimohon dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat nageran raya. Baik, baik saudara pendengar, kita juga masih membuka ruang dialog, boleh memberikan tanggapan maupun pertanyaan di 0811-688-89697. Ini nageran raya sebuah kampanen kota yang memang sangat muda, masih bisa kita kategorikan usia-usia remaja nih, di usia 21 tahun tapi mempunyai aset yang luar biasa, sehingga pemerintah nageran raya perlu adanya satu langkah konkret sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di nageran raya gitu Pak ya. Kalau kita berbicara tentang hal-hal tadi, potensi-potensi tadi, apa sih Pak yang perlu dibenahi dari nageran raya? Barangkali ya sumber remusia tadi, itu lagi-lagi menjadi masalah. Karena ketika ada investor yang ingin berinvestasi di nageran raya, jadi kita tidak siap dari segi sumber daya manusianya. Walaupun memang sebahagian kita sudah sediakan sumber daya manusia itu, cuman itulah pihak perusahaan kadang-kadang juga tidak begitu kooperatif ya dalam merespon keinginan daripada masyarakat. Pak Syed, kita tahan dulu, kita sudah tersambung dengan pendengar kita. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini tambah lagi nih. Oh, udah ngembang lagi. Ya, jadi gini ya. Ini duluan yang saya ucapkan dulu ya selamat ulang tahun nageran raya yang ke-21 gitu ya. Mudah-mudahan selalu pembunuhannya lebih meningkat dan orangnya lebih antilai kewal gitu ya. Amin ya, bawa hal-hal. Ya, ingin tanya-tanya gini. Ini memang pendebatkan apa? Pendebatkan income daerah ini kan luar biasa, nageran raya ya. Sehingga umur sejagung ini sudah bisa maju daripada kebupatan lain. Lalu yang saya ingin tanyakan gini, Pak, dari sumber ya. Apakah memang ada rencana atau planning untuk simpan pempat itu menjadi koca industri atau bisnis? Dari apa nageran raya? Sekarang kali itu saja pendebatkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan tadi nih, Pak. Terkait apa sih kendala tadi yang sehingga ketika investor hadir dengan keterbatasan skill yang dimiliki oleh putra-putra daerah di Nagan Raya dan itu menjadi satu kendala tadi? Ya, Bang Hai, itu memang sudah direncanakan sejak Nagan Raya terbentuk. Itu simpang put di Kecamatan Kuala itu akan dikembangkan menjadi sentra bisnis di sana. Sementara Kecamatan Senagan di Jeram itu akan dikembangkan menjadi pusat pendidikan di sana. Namun untuk kawasan industri, sudah direncanakan oleh Ibu PJ Bupati di Kecamatan Kuala Sisir di bekas lokasi pertengakan Padang Turi. Di sana nanti akan dibangun sebuah kawasan industri terpadu. Di sana ada pabrik refinery, pabrik minyak sawit, minyak makan, kemudian nanti turunannya bisa dibuat sabun cuci, dalau lain nanti. Bisa diolah untuk bermanfaat gitu. Jadi kita berharap program Ibu PJ Bupati terwujud, bisa terwujud selama dua tahun beliau memimpin Nagan Raya ini. Oke, amin. Kita lanjut Pak ke pembendahan Nagan Raya tadi. Apa sih yang perlu dibenahi dari Nagan Raya? Bapak tadi berbicara tentang kurangnya SDM ini yang jadi salah satu hal yang memang perlu pusat perhatiannya ke situ, peningkatan SDM tadi. Karena ketika investor datang, gimana tadi? Mungkin ada ingin lanjutkan? Sebenarnya SDM Nagan Raya itu tidak kurang-kurang banyak. Kita memang sejak dulu mungkin di Aceh Barat ini ketika kita masih bersama Aceh Barat, banyak putra-putra Nagan Raya yang berkerja di Aceh Barat, bahkan ada yang menjadi pejabat, bahkan pernah menjadi bupati di sini. Banyak intelektual dari Nagan Raya ya? Cuman persoalan hari ini, barangkali lapangan kerjanya. Oke. Lapangan kerjanya yang masih terbatas, belum begitu luas, sehingga banyak di antara putra-putra Nagan Raya yang masih belum punya pekerjaan tetap. Dan kita berharap ke depan ini pemerintah lebih, kami pihak pemerintah mungkin akan lebih melihat atau lebih memperjuangkan nasib putra-putra Nagan Raya yang banyak yang sudah sarjana, S2, malah S3, namun belum ada pekerjaan tetap. Dan insya Allah ke depan kita berupaya supaya lapangan kerja di Nagan Raya akan terbuka lebar. Banyak investor yang masuk, hadir untuk membuka lapangan kerja di Nagan Raya. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak kerjasama dengan investor untuk Nagan Raya sendiri? Kemarin terakhir selama Ibu PJ Bupati menjabat di Nagan Raya, ada sejumlah investor yang datang melakukan audiensi dengan Ibu PJ, ada yang bergerak di bidang pertambangan, ada yang bergerak di bidang perkebunan, dan sebagainya. Namun mereka butuh waktu mungkin, jadi sampai dengan hari ini mereka belum mengambil semacam kesimpulan, keputusan, akan berinvestasi atau tidak. Kurangkali kita tunggu. Masih di tahap audiensi. Iya, audiensi mungkin, dalam waktu beberapa bulan ke depan ini sudah ada hasilnya, dan mungkin nanti akan kita publis ke media. Baik Pak Syed. Ini Lydia melihat tadi banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh Ibu PJ ya, terkait membesarkan ini Nagan Raya gitu. Dan tadi juga sudah menyewacanakan sentral bisnis, sentral edukasi, kemudian juga kawasan industri tadi. Gimana sih Pak, ini dengan masa waktu yang cukup terbatas, apakah ada potensi akan dilanjutkan lagi ketika dengan pimpinan terpilih nanti ini? Gimana ini? Iya, memang dalam waktu dua tahun ini tidak mungkin terwujudkan sebegitu banyak program. Wacana yang sudah ada. Paling tidak, satu dua di antara sekian banyak yang beliau programkan bisa terwujud. Dan insya Allah, ke depan yang melanjutkan ke pimpinan denarnya ini bisa nyambung, bisa melanjutkan ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ ketika Ibu PJ sudah tidak ada lagi Nagan Raya. Kita berharap seperti itu. Kita berharap mendapatkan yang jauh lebih baik ya Pak, kalau sehari ini kita dapat yang terbaik, kemudian dapat yang paling baik lagi Pak. Sehingga tidak ada penurunan ini ya Pak, dari Nagan Raya, tapi justru lebih upgrade, bukan downgrade. Harapannya tidak downgrade setelah Pak Ibu PJ tidak ada ya. Iya, iya, iya. Baik Pak, kita juga melihat ini bahwa, kita kembali ya ke topik bahwa hut Nagan Raya tadi. Bagaimana sih Pak memaknai hut Nagan Raya yang ke-21 ini, dari secara personelnya Bapaknya? Ya, Pak Syed sendiri. Di usia ke-21 tahun, Kapolitan Nagan Raya, saya secara pribadi ikut bangga. Di usia remaja Nagan Raya sudah bisa berkembang sedemikian rupa. Berkat perjualan kita semua, berkat bimbingan daripada berbagai stakeholder, kemudian seperti saya sampaikan tadi, kami kepada Kabupaten Hindu tetap hormat. Tidak ada istilahnya kacang lupa kulit atau menjadi anak durhaka lah, kira-kira begitu. Namun, di usia ke-21 tahun ini, kami berharap di Kabupaten Nagan Raya akan lahir generasi-generasi penerus bangsa ini yang bisa memimpin pantai barat selatan ini. Andai kata suatu ketika nanti, siapa tahu pemerintah pusat memberikan semacam provinsi baru mungkin ya, yang pernah diwacanakan dari dulu. Jadi untuk Nagan Raya mungkin bisa menjadi sebuah ibu kota provinsi baru. Begitulah kira-kira. Harapannya, ini kalau memang terwujud. Jadi saya sekali lagi mencapkan terima kasih, terutama kepada para penggagas, pencetus, pendiri, atau apa istilahnya yang melahirkan Nagan Raya ini kan dulu ada tokoh-tokoh ya. Kita sampaikan salam hormat, kita sampaikan ucapan terima kasih bahwa yang masih hidup maupun yang terhatiata. Mudah-mudahan amal bakti beliau-beliau itu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya, Rabbal Alamin. Ini Pak, kalau kita melihat Nagan Raya tadi, dari segi pembangunan fisiknya, bagaimana ini Pak? Bapak selaku orang yang ada di pemerintahan Nagan Raya hari ini? Ya, kalau pembangunan fisik, kalau kita bilang 100% itu tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin, Pak, pembangunan fisik itu terwujud 100%, di mana saja. Tidak mungkin itu. Cuman, saya melihat hari ini, pembangunan fisik di Kepukatan Ngan Raya sudah lumayan bagus dan sudah lumayan banyak. Baik jalan, infrastruktur jembatan, dan bangunan gedung dan sebagainya. Kita mungkin bisa lihat Masjid Giyo, kan? Masjid Giyo itu yang dibangun pada, dimulai pada tahun 2010 sampai dengan hari ini. Sudah sedemikian rupa. Tinggal tak finishing. Tinggal menaranya yang belum, apa, dengan anggaran terbatas. Dengan COVID-19 kemarin ada refocusing beberapa kali. Sehingga anggarannya dipangkas. Insya Allah tahun ini saya dapat informasi akan dilanjutkan kembali. Pembangunannya. Juga ke, apa, pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya. Seperti jalan-jalan, jembatan, seluruh-seluruhan irigasi, dan sebagainya akan dipacu kembali di tahun 2003. Sampai semuanya terakwa mudir. Semuanya kebutuhan infrastruktur baik untuk sektor pertanian, perekonomian, dan sebagainya akan menjadi, apa, menjadikan. Dan, ya, makin berkembang ke depannya. Baik. Karena pembangunan fisik ini tadi mengingat sektor, apa, sektor utama dari nagaan raya itu perkebunan, maka, apa, aliran-aliran itu menjadi fokus ya, Pak. Aliran-aliran air dan lain-lain itu menjadi fokus juga, Pak, untuk pembangunan fisik tentunya, Pak, kan. Iya. Karena mengingat, ini salah satu sumber PAD tadi, jadi perlu diperhatikan secara signifikan oleh pemerintah nagaan raya. Ada nggak satu PR, Pak, yang sejauh ini belum terakomodir, nih, dari secara harapan masyarakat di nagaan raya sendiri? Ada. Yang menjadi PR, apa itu? Ada, kita tidak munafika. Banyak memang, apa, aspirasi masyarakat yang mungkin belum terwujud, belum teraksana, belum tersampaikan. Inilah yang kita mohon kepada warga nagaan raya, bersabarlah. Pemerintah nagaan raya memang punya etikat yang baik untuk terus membangun Kabupaten nagaan raya, mencerdaskan masyarakat kekuatan nagaan raya, meningkatkan taraf kehidupan, perekonomian masyarakat. Ini memang, apa, misi daripada pemerintah nagaan raya ke depan. Untuk taraf hidup masyarakat nagaan raya, bagaimana ini, Pak? Berapa persentasenya? Sampai saat ini, saya melihat taraf hidup masyarakat nagaan raya, ya, sudah lumayan. Dan, angka kemiskinan dari berapa kemarin, 20 sekian persen, sekarang turun, kalau tidak salah, menjadi 17 sekian persen. Ada penurunan sekitar 33 persenan gitu, Pak ya? Itu kalau saya tidak salah, ya, dari data statistik. Jadi, dan setelah kesal mata kita bisa melihat. Iya. Saya melihat, saya jalan kemarin baru ke Butung Ati, Banggalang. Hari Rabu kemarin, saya melihat taraf kehidupan masyarakat nagaan raya, lumayan bagus. Iya. Baik jalan, rumah-rumahnya, sudah banyak yang berubah. Sejahtera, kita bilang, untuk tingkat kesejahteraannya sudah mulai kelihatan. Boleh kelihatan, dan insya Allah kita berharap ini akan lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk isian nagaan raya di 21 tahun ini, ada wilayah mana nih, Pak, yang perlu memang fokus nagaan raya untuk berbenah gitu? Sekiranya di sebahagian Kecamatan Tripa Makmur, Kuala, Tadu Raya itu mungkin yang perlu fokus ke situ. Karena saya pernah juga beberapa waktu lalu ke Kecamatan Tawun Mamor ya, Mamor, masuk ke arah PTPN itu di desa Ujung Lami. Itu agak masih ada beberapa warga yang saya lihat yang rumahnya masih belum layak unik. Itu sudah lama lah tapi, sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Saya pun tidak pernah ke sana lagi, itu lah baru kemarin ke Butung Atis, saya melihat tingkat taraf kehidupan masyarakat di sana sudah lumayan bagus. Ada peningkatan tadi kita bilang, Pak ya. Tapi tetap masih ada yang kehidupannya masih perlu diinikan, diperhatikan lagi oleh pemerintah Kepadaan Naga Raya. Ini Pak, kalau kita melihat apakah sampai saat ini Naga Raya masih melakukan proses transaksi ekonomi itu sudah di Naga Raya kah? Atau justru ke Kecamatan Induk ini Pak, transaksi ekonominya terjadi di sana? Kalau warga Naga Raya, itu masih saya melihat 50% masih keluar Naga Raya, seperti berbelanja ke Melabu. Ya, itu dia. Ke bulan di Melabu ada apa, sebacam market suzi, ya itu mungkin lebih nyaman, lebih lengkap di sana. Sementara di Naga Raya belum punya, cuma ada seperti-seperti Indomara-Indomara itu, kan. Nah, itu memang kita akui. Karena mungkin faktor fasilitasnya belum, Pak, representatif di Naga Raya. Oleh karena itulah, Ibu PJ, Ibu Pati kemarin menggelar ekspo, menggelar Ramadan Fair, supaya masyarakat Naga Raya bisa berbelanja di sana. Perpetaran perekonomianya ada di sekitar? Di sekitar ini ada, jadi tidak keluar Naga Raya, begitu. Dan Alhamdulillah memang ternyata terbukti ketika event Ramadan Fair saja, lebih 100 juta perputaran uang selama seminggu di gelar Ramadan Fair. Kalau di ekspo, lebih lagi kemarin. Itu memang lumayan, apa, ramai pengunjungnya. Kemudian UMKM juga banyak yang menjajah dagangannya di sana, kemudian bahkan dari luar Aceh. Jadi perputaran uang di Kebudayaan Raya meningkat di dua event itu. Baik, Pak. Ada yang melihat pola dan tingkah masyarakat yang kita bilang 50% masih mencoba keluar dari keupatannya sendiri. Ada nggak satu wacana dari pemerintah Mungkap sendiri untuk menghadirkan satu store yang memang cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga proses transaksi ekonominya ada di Naga Raya sendiri? Itu memang dalam program pemerintah keperintahan meraya belum menemukan itu. Tapi kita berharap ke depan ada nanti upaya-upaya menghadirkan. Menurut pandangan Bapak, butuh atau tidak? Ya, untuk saat ini mungkin belum begitu butuh. Belum begitu butuh, tapi sudah ke arah itu. Sudah mengarah ke situ? Sudah mengarah ke situ. Kayak-kayaknya satu dua tahun ke depannya sudah harus ada. Oke. Semacam store seperti Suzia misalnya, kan? Karena melihat daripada gaya hidup. Gaya hidup masyarakat kita. Masyarakat kita yang suka berbelanja keluar ke Mulabuh, ke Banda Aceh, bahkan ke Medan. Jadi, langkah baiknya jika nanti di Naga Raya ada fasilitas seperti itu, sehingga masyarakat tidak akan keluar lagi. Jadi pemerintah perlu membaca penyelaku dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Iya, iya. Sehingga proses transaksi ekonomi tadi tidak di luar Kabupaten Naga Raya, justru malah di Kabupaten sendiri. Sehingga masyarakat jauh lebih sejahtera. Kita jangan menjaga sejahterakan masyarakat luar. Baik Pak, kita hampir di penghujung. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mau Lidia tanyakan. Untuk kesejahteraan masyarakat di Naga Raya ini, ada nggak Pak, satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Naga Raya sehingga ada peningkatan yang cukup berubah gitu dari tahun ke tahun untuk tingkat kesejahteraan masyarakat? Memang pemerintah Naga Raya dari tahun ke tahun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik itu petani, pekebun, pedagang, nelayan, itu semuanya mendapat bantuan. Bantuan itu berupa apa itu Pak? Seperti nelayan misalnya. Nelayan di Naga Raya kan garis pantai Naga Raya membentang dari Suak Puntung sampai ke Kuala Semayam sana sekitar 75 km garis pantai. Jadi nelayan di sana dibantu oleh pemkap selama ini, alat tangkap, diberi subsidi BBM. Jadi untuk memberikan mereka sehingga mereka bisa membawa hasil tangkapan yang walaupun tidak sama dengan Kabupaten Aceh Barat, dengan nelayan di Aceh Barat, tetapi bisalah menghidupi diri sendiri para nelayan. Kemudian juga di tengah, di perusahaan tengah, kan dalam Raya ada pesisir, ada tengah, ada pedalaman. Di tengah itu umumnya pekebun dan petani. Kemudian di pedalaman, pekebun. Beda-beda konsernya Pak ya? Itu semua mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten, sehingga diharapkan dengan bantuan subsidi itu akan bisa mendongkrak usaha-usaha mereka berkembang untuk lebih maju. Baik, kita sudah di penghujung Pak. Pertanyaan terakhir dari Lydia, apa harapan terbesar Pak terhadap Naga Raya? Saya mewakili pemerintah Kabupaten Naga Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Naga Raya. Mengajak seluruh Kabupaten Naga Raya, di mana saja berada, baik di luar Naga Raya, seperti ada IKNR di Melabu, IKNR di Bantai Aceh, ada IKNR Jakarta. Semua kita bahwa membangun bersatu padu membangun Kabupaten kita, Naga Raya tercinta, tanah kelahiran kita. Untuk sama-sama memikirkan, saling memberi masukan, kritikan yang membangun kita berharap, seperti itu. Sehingga Naga Raya ke depan akan lebih bergerak, lebih berjalan. Kalau istilah kami jenenggara, lebih menggiwan. Menggiwan, benar. Lebih bercahaya, seperti cahayanya Batu Giyo, kilauan Batu Giyo, begitulah kira-kira. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, atas nama PEMCAP, kami berharap, mari semua stakeholder yang ada di Naga Raya, maupun di luar Naga Raya, bersatu padu, bahu-bahu, semasa membangun Naga Raya tercinta kita. Baik. Itu adalah closing statement dari Bapak Syed, selaku Dik Kadis dari Dinas Komunfo dan Teknologi Naga Raya. Saya, Melidia, juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-21 untuk Naga Raya, yang akan diperlihatkan pada 8 Mei 2023, semoga Naga Raya jauh lebih baik ke depannya, dan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi role model untuk kabupaten-kabupaten lainnya, tentu saja. Amin. 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 Kita sudah di penghujung acara, saya, Melidia, segenap kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa saksikan kami terus di channel Youtube kami di RRI Malabu. Saya, Melidia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.